audio jump audio jump assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak kelas 8 apa kabar dengan kalian semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang semangat jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan menjaga sholatnya untuk semester 2 ini kita masih harus melaksanakan pembelajaran secara daring kita masih belum bisa melakukan pembelajaran kata muka ibu harap itu tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar materi pertama yang akan kita bahas dalam semester 2 itu adalah teks ulasan jadi kita akan memahami belajar bersama makna teks ulasan apa itu pengertian dari teks ulasan kemudian macam-macam dari teks ulasan ciri-ciri dari teks ulasan kemudian struktur dari teks ulasan serta baik dan kekuasaan dari teks ulasan langsung saja kita mulai sebelum kita mulai ada beberapa kompetensi desa pada materi kali ini yaitu nanti di dalam materi itu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi pada teks ulasan kemudian menelak struktur dan kebahasaan selanjutnya menceritakan kembali isi teks ulasan yang terakhir yaitu dapat menyajikan tanggapan tentang kualitas karya dari teks ulasan tersebut selanjutnya pengertian teks ulasan teks ulasan yaitu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya karya itu bisa berbentuk drama atau film menguas suatu film dan drama menghariskan kita untuk bersikap kritis karena sikap kritis ini sangat penting tujuannya yaitu ulasan yang kita tulis dapat berkontribusi untuk kemajuan ilmu jadi kritik saran atau ulasan nanti yang kita buat dari suatu film atau drama itu bisa berkontribusi menyumbang menyumbang supaya film itu menjadi lebih baik lebih bagus lebih berkualitas selanjutnya macam-macam teks ulasan disini ada tiga yang pertama itu teks ulasan informatif yang kedua teks ulasan kritis yang ketiga teks ulasan deskriptif yang pertama teks ulasan informatif yaitu teks yang berisi gambaran singkat padat dan umum dari suatu karya jadi di teks ulasan informatif ini isinya itu informasi atau gambaran singkat kemudian yang kedua teks ulasan kritis yaitu berisi ulasan terkerinci atau detail terhadap suatu karya kemudian teks ulasan deskriptif teks ini berisi ulasan tentang suatu cerita secara detail pada tiap bagian suatu karya selanjutnya ciri-ciri teks ulasan ciri yang pertama yaitu strukturnya terdiri atas orientasi tafsiran evaluasi dan rangkuman yang kedua memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk tiga opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan empat dikenal dengan istilah lain yaitu resensi selanjutnya struktur teks ulasan ada orientasi tafsiran evaluasi dan rangkuman selanjutnya kaedah kebahasaan teks ulasan yang pertama teks ulasan drama atau film berisi penonjolan terhadap unsur-unsur karya seni yang tidak diulas dua menggunakan kata-kata opini atau persuasi tiga menggunakan konjungsi internal dan konjungsi eksternal empat menggunakan ungkapan perbandingan persamaan atau perbedaan lima menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional selanjutnya langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan yang pertama kita harus memilih topik yang tidak diulas yang kedua menuliskan paragraf pendahuluan yang menyatakan topik yang diulas atau pokok persoalan tiga menuliskan rangkaian paragraf yang menyatakan persetujuan penolakan ataupun keberpihakan penulis empat menuliskan simpulan yang menegaskan kembali keberpihakan penulis itu tadi beberapa materi yang harus kalian pahami dalam bab teks ulasan ibu harap kalian tidak hanya mempelajari atau mendengarkan materi pada kali ini ibu harap kalian bisa belajar dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan media lain atau buku-buku yang kalian punya pertemuan hari ini sampai disini ibu kira cukup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati